Neng kemana, Neng? Sipit gitu, ditanya mana, Neng? Oh iya! Buka mata lah, buka mata! Gitu-gitu, dikit-gitu! Nah, begitu aku udah lulus, terus dateng ke Korea, aku merasa, aku bukan orang Korea, gitu, guys. Karena... Tuk-tuk! Annyeonghaseyo! Halo teman-teman! Hari ini ada tamu yang sangat special! Shaka Korean! Wuhuuu! Aku Yejin! Aku Yeen! Wuhuuu! Yeay! Akhirnya aku ketemu lagi sama... Lee Sisters! Oh, Lee Sisters! Ya, mumpung Yeen sama Yejin lagi di Korea, aku ngajak lagi untuk ngobrol-ngobrol gitu, guys. That's right! Oke! Oke! Jadi, kalian kan tinggal di Indonesia sebenarnya ya? Kan mami-papi juga ada di Indonesia, kan? Lahir di Indonesia terus sampai SMA ya? Ya, hampir 20 tahun di Indonesia kan? Betul! Kalau untuk kuliah, baru ke Korea gitu kan? Aku pengen tanya, tinggal di Indonesia sebagai WNA, apakah ada yang baik dan buruk? Buruk! Yes! Yes! Yang mana duluan nih? Yang positif dulu aja ya? Oke! Yang bagus! Aku secara pribadi ya, karena aku orang Korea, teman-teman Indonesia aku lebih perhatikan, lebih perhatikan aku, lebih care sama aku. Oh! Karena kamu enak! Iya! Jadi, kebanyakan teman-teman di Indonesia, mereka kan baik banget ya? Jadi, kalau ada apa-apa, kalau ada kesulitan gitu, ya kan aku bantu, aku bantu kamu aja, lebih caring. Oh! Terus misalnya, kalau aku nggak paham sesuatu, mereka jelasin, oh jadi ini kayak gini, makanya kayak gini, mereka lebih caring sama aku. Aku merasa ya, mungkin aku yang merasa doang, mungkin sama aja untuk teman-teman orang Indonesia juga, cuman aku merasa kayak, mereka peduli banget sama aku gitu. Jadi bersyukur ya? Bersyukur, betul. Kalau aku, karena aku orang Korea, tapi aku tinggalnya di Indonesia, aku beruntung banget dan bersyukur banget, bisa bahasa Indonesia dan Korea. Betul. Kan kalau aku misalnya, lahir di Korea dan, seterusnya tinggal di Korea saja, mana mungkin aku bisa bahasa Indonesia kayak kan? Jadi aku bersyukur banget, bisa bahasa Indonesia. Betul. Dan juga, karena aku, suka, suka teman-teman, suka apa? Suka ngobrol, dan suka main-main sama teman Indonesia. Bahasa aku itu, bahasa, lebih lokal. Lebih lokal gitu. Bahasa sehari-hari. Oh, lebih lokal gitu. Bahasa sehari-hari. Bisa. Kalau misalnya, aku belajar bahasa Indonesia dari Korea, aku cuma bisa kayak, yang sesuai teks, yang formal banget, yang kaku banget gitu kan. Tapi aku bersyukur, bisa, apa, jokes-nya juga, dalam bahasa Indonesia. nggak bercanda pakai bahasa Indonesia. Terus, kalau Indonesia tuh, aku suka, serunya, tuh bukan hanya cuma ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak gitu kan. dan logatnya pun beda-beda ya. Betul. Tapi mereka tuh, mirip-mirip gitu loh, bahasanya. Jadi itu juga, seru banget. Betul aku. Tapi kalau gitu, bingung gitu nggak sih, kayak pas kecil belajar, banyak bahasa sekali gitu. waktu itu nggak, nggak rasa gitu. Malah pas kecil, aku, paling bagus bahasa Indonesia guys. Oh gitu. Daripada bahasa Korea. Aku pas kecil, karena mami aku, lebih, sibuk kerja. Iya. Dulu masih kerja. Sibuk nyari duit guys. Jadi, aku tuh, kebanyakan sama, kakak. Iya. Kakak apa, pembantu. Kakak suster. Suster. Kakak suster. Jadi aku, ngomongnya lebih jago dalam bahasa Indonesia. Iya guys. Bahasa aku, anak kecil. Iya betul. Kita jadi, pas kecil itu, kita kebanyakan waktu, selalu pakai bahasa Indonesia ya. Sama kakak, sama suster. Terus teman-teman juga, teman-teman di itu guys. Dekat rumah. Itu semuanya orang Indonesia. Betul. Jadi kita, nyaman sih sebenarnya. Demi nyaman. Dulu. Kalau sekarang kan harus pikir dulu nih. Kalau gue, tergantung situasi ya. Aku harus pakai bahasa Indonesia yang seperti apa gitu. Kalau sama teman-teman ya bercanda gak apa-apa. Iya. Betul. Sampai aku pas kecil, ada teman aku yang kira aku tuh orang Indonesia. Jadi pas aku pakai bahasa Korea, dia kaget banget. Aku orang Korea gitu. Iya. 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 Serius. Karena dia sampai kira aku orang Indonesia. soalnya aku, teman-teman aku semua orang Indonesia. Dan aku juga pakai jago kan bahasa Indonesia nya. Jadi dia kiranya gitu. Wow. Tapi bukan sekedar bahasa doang. Kalau bahasa emang, bisa di belajari kan. Di belajari. Tapi kalau budaya, aku pikir, kita gak bisa belajar dan mengetahui suatu budaya. Kalau kita gak ada pengalaman. Betul. Jadi karena kita di Indonesia, dan lingkungannya, itu kan semuanya Indonesia. Orang Indonesia, teman-teman Indonesia. Jadi secara otomatis, kita kayak meresap budayanya juga. Jadi gak kayak orang Korea biasa guys. Teman-teman orang Korea aku, pas mereka lihat aku, mereka pikir, langsung tahu gitu loh. Oh dia bukan orang Korea-Korea banget. Mereka langsung tahu. Ya pasti pernah tinggal di luar negeri gitu ya. Ada vibes-nya. Vibes Kyoko gitu ya. Vibes Kyoko. Yes, yes. Cewek bumi gitu ya. Betul-betul. Jadi, oleh karena itu, aku kayaknya lebih fleksibel. Pas mikir juga lebih fleksibel. Lebih open-minded. Ya lebih open-minded. Terus, kalau misalnya aku ketemu orang asing, gak ada rasa takut sama sekali. Betul-betul. Tapi kalau teman-teman Korea aku, yang besar di Korea, yang hanya ada di Korea selama ini, mereka katanya merasa takut. Ada itu namanya, begu gini ulang ceng. Oh gitu? Iya. Mereka kayak, takut gitu. Gak nyaman, kalau ada orang asing gitu guys. Tapi kalau aku, malah lebih kayak, Oh hey! Lebih senang. Lebih senang gitu ya. Kalau gitu, aku maksudnya, kalau kalian nanti juga, pengen punya anak-anaknya di luar negeri gitu, mau banget. Mau banget. Mau banget. Mau banget. Mau banget. Di negara apa? Anak kalian pengen jadi kayak kalian gitu. Mau banget. Mau banget. Aku, aku sebenarnya gak mau, anak aku cuman di Korea aja gitu. Cuman di Korea. Oh gitu. Ya aku mau, dia banyak pengalaman. Karena pengalaman itu penting banget. Walaupun di Korea tuh, edukasinya, itu pengalaman sama edukasi tuh, menurut aku beda guys. Beda. Dari apa yang kalian pelajari dari buku, sama apa yang kamu bener-bener mengalami. Menurut aku, pas dari pengalaman, lebih banyak yang kita bisa dapet. Lebih banyak pengetahuan yang kita dapet ya. Dari pengalaman. Kalau di, dari lewat buku tuh cuman kayak hafal doang. Yes. Cuman pakai otak aja, itu aja gitu loh. Dan gampang lupa juga, kalau lewat buku doang kan. Aku tahu, Korea itu negara maju ya. Tapi, aku gak mau anak-anak aku, stres belajar doang. Sampai jam 10. Sampai subuh kek. Karena, pendidikan Korea emang fokusnya di itu kan. Pelajaran, sesuai apa ya. Sistemnya udah terbatas. Dari pemerintah. Dari pemerintah itu udah terbatas. Aku gak mau kayak gitu. Aku mau anak-anak aku, kayak aku. Kayak kita lebih bebas. Lebih, lebih apa ya. Lebih global lah. Lebih internasional. Apalagi kan sekarang, karena semuanya online. Global sama internasional itu penting banget. Betul. Jadi, semuanya koneksi secara global gitu loh. Iya. Jadi, belajar bahasa juga gak sekedar menghafalkan aja. Iya, betul. Aku mau dia kayak. Belajar mana? Tural banget ya. Belajar ini, Belajar itu. Sambil main-main. Sambil bergaul dengan teman-teman orang asing gitu guys. Iya Jin sendiri atau yang sendiri pikir gimana waktu kecil aku orang Indonesia atau orang Korea? Aku secara pribadi, aku pikir aku selalu orang Korea. Oh gitu. Pas di Indonesia, karena mereka kebanyakan kayak anggap aku orang asing gitu. Mereka jadi kayak selalu mau membantu gitu kan. Selalu mau kasih pengetahuan tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia, tentang bahasa Indonesia. Jadi, aku selalu merasa, Oh aku 100% orang Korea. Pas aku di Indonesia kayak gitu. Nah, begitu aku udah lulus, terus dateng ke Korea, aku merasa, aku bukan orang Korea gitu guys. Iya. Karena pola pikir orang Korea, yang hanya di Korea, dan aku yang selama ini tinggal di Indonesia itu beda banget ternyata guys. Jadi, selama ini aku salah. Aku pikir, aku Korea banget. Ternyata. Jadi kamu apa? Hybrid? Hybrid guys. Campuran guys. Campuran. Pokoknya mindsetnya beda. Betul, betul, betul. Cara menghadapi, apa ya? Situasi yang terlalu jalan di hidup. Menjalani hidup juga beda. Tapi kalau aku, aku kayaknya kayak agak beda sama kayak Caprice. Situasinya beda. Dia kan SD-nya di sekolah Korea, yang ada di Indonesia. Betul. Tapi aku dari SD tuh udah di sekolah internasional. Jadi, jarang ada orang Korea gitu guys. Dan aku pindah sekolah, pas aku mau jadi SMA. SMP kelas 3 ya. Pas itu aku, Zuzuli agak susah untuk bergaul dengan orang Korea. Aku kayak merasa kayak orang asing, walaupun aku nanti itu orang Korea. Jadi kayak, mereka tuh Koreanya Korea banget gitu loh. Jadi, situasinya beda ya guys. Aku dari sekolah Korea ke sekolah internasional. Betul. Dia kebalik. Dia dari sekolah internasional, sekolah Korea. Sekolah Korea. Jadi, untuk aku, aku udah biasa dengan yang Korea banget. Suasana Korea. Udah biasa. Tapi, begitu aku ke Korea, malah culture shock. Kok beda, orang-orangnya beda. Cara pikirnya sama aku. Itu juga aku sih. Karena aku culture shock juga. Begitu tiba di sekolah Korea. Dan, begitu tiba di Korea pun aku shock. Karena, semuanya orang Korea. kan aku selama ini hidupnya di Indonesia. Semuanya orang Indonesia. betul. orang Korea jarang banget. Kayak satu orang, dua orang. Kayak gitu kan. Terus, baru aku sapa gitu kan. Tapi, kalau begitu tiba aku di sekolah Korea. Semuanya orang Korea. Rasanya kayak, aku harus sapa mereka sendiri-sendiri. Gitu. Satu persatu. Iya. Soalnya kan, selama ini kan, di sekolah asing kan. Sekolah internasional. Guru aku, sering minta bantu aku. Kalau ada, murid Korea yang dateng. Dia bilang, Ya Jin, bantuin dia dong. Iya. Dia tuh cuma ada satu orang, atau dua orang Korea. Gitu kan. Aku pasti sapa-sapa dulu. Anyang gitu kan. Karena aku tuh, happy banget. Oke, oke. Ada orang Korea gitu. Tapi ternyata, pas tiba ke Korea, sekolah Korea tuh. Semuanya orang Korea? Iya. Terus kayak, bahasanya semua orang Korea. Terus pas tiba di Korea pun, tulisannya semua bahasa Korea. Iya. Di mana pun, semuanya orang Korea. Iya. Tapi itu kan, pertama kali aku mengalami. Iya. Iya. Aku gak ngerti guys, ini kenapa, kenapa dia shock, tulisannya dalam bahasa Korea. Iya lah, ini di Korea. Gitu loh. Tapi kan. Iya. Tapi kan. Jadi, setiap kali aku, ke tempat yang, totalitas Korea gitu, aku pertama kali agak, butuh waktu untuk adaptasi. Aku iya, tapi gak se lebay ini. Hahaha. Gak sampe kayak, kenapa tulisannya bahasa Korea? Kenapa mereka pake bahasa Korea? Bukan panik. Aku kayak, hah, kayak gitu aja. Bukan panik sih, tapi agak kaget aja. Aku kagetnya bukan dari situ. Kalau itu emang fakta kan. Iya sih. Kita ke Korea, tulisan Korea, itu emang fakta. Aku udah tau lah. Tapi, aku pas kagetnya itu, dari, kayak percakapan gitu ya. Aku ngobrol sama temen Korea, tapi dia pendapatnya, kayak, sangat Korea banget gitu. Korea banget. Mindsetnya Korea banget. Tapi aku, kayak gak setuju sama dia, karena aku, mungkin udah biasa sama budaya Indonesia, cara pikir orang Indonesia, bisa lebih toleransi gitu kan. Tapi, kadang temen-temen Korea, tertutup. Lebih tertutup, terus cara pikirnya, kayak, lebih ketat. Ketat atas gitu. Aku kagetnya dari situ. Mungkin karena pengalamannya juga, gak begitu banyak. Jadi, mereka gak kepikir, atas itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Aku merasa lebih nyaman di Indonesia. Iya guys. Dari Korea. Mungkin karena orang tua juga kali ya. Iya iya. Karena mereka di Indonesia, udah lama gitu. Jadi, anggap rumah sendiri itu, Indonesia ya bukan Korea. Iya iya. Kampung Indonesia. Iya iya. Ada gak sih, ada yang, susah gitu, hidup di Indonesia sebagai WNA, atau kekurangan, atau kesusahan gitu. Mungkin ada. Kayak, dia bilang, orang Indonesia tuh, caring banget. Memperhatikan banget. Ya itu, bagus sih bagus. Tapi kadang, itu jadi buruk. Oh buruk. Bukan keterlaluan. Karena kita, keliatannya kayak orang asing. banyak yang menyapa kita, dengan kayak, gasopan. Oh, kayak gimana? Kayak, Blackpink. Bukan, itu jaman sekarang. Kan jaman dulu, belum ada Blackpink. Mereka bilangnya, Neng, kemana Neng? Gitu kan. Terus kayak, itu mah masih oke. Enggak. Pakai bahasa Cina. Oh iya, kita dirasisin guys. Jadi banyak yang rasis. kan orang Indonesia sering bilang, orang Korea tuh, semuanya rasis gitu kan. Sebenernya di Indonesia, juga banyak yang rasis ya. Sama. Setiap dengar, pasti ada yang rasis. Pasti ada yang jahat. Pasti ada yang rasis. Banyak yang gak sopan gitu kan. Pas kita kecil pun, lagi jalan gitu ya. Pasti sapannya kayak, kayak gak sopan gitu guys. Dan, kita pas anak kecil, pasti sakit hati lah. Kayak, eh sipit gitu. gitu dipanggilnya. Eh sipit gitu. Iya. Matanya mana nih? Gitu. Oh iya. Buka mata lah. Buka mata gitu. Gitu kan. Dikatain kayak sipit. Dikatain jelek. Dikatain apa ya. Kamu balik aja ke Cina gitu. Padahal orang Korea. Padahal orang Korea, tapi disuruh balik ke Cina. Iya mami kita juga bilang ke kita, pas kita kecil tuh, kalau ada orang yang katain kayak gitu, kamu jalanin aja. Cuek aja. Cuek aja. Jangan dengerin gitu kan. Jangan, pokoknya jangan respon katanya, kalau ada orang-orang seperti itu. Jadi, pas aku kecil, mungkin aku stress, tapi sekarang mah udah terkenal guys. Sekarang udah bodo banget. Enggak. Kan, sekarang udah pada tau negara Korea. Betul. Korea jadi terkenal. Jamannya udah beda ya. Iya. Jadi, kayaknya sekarang, daripada orang yang menjelekin negara Korea, kayaknya banyak yang lebih suka, negara Korea. K-pop. Jadi, aku bersyukur banget tentang hal itu sih. Iya. Suruh banget ya. Kayaknya aku juga pengen punya anak di luar gue. Iya, suruh. Banyak pengalaman. yang lebih seru ya. Lebih bervariasi ya. Betul. Betul. Jadi, pengennya nanti di Indonesia gitu ya? Atau negara lain gitu? Oh, menetapnya. Kalau Indonesia emang udah, kampung udah fix ya. Karena orang tua juga mau jadi WNI. Sebentar lagi. Tapi, kalau aku secara pribadi, gak mau menetap di suatu tempat. Aku mau kesini, kesitu. Suka pindah-pindah. Oh. Iya, aku juga sih. Aku mau pindah-pindah. Tapi, kalau untuk rumah, yang aku bisa bener-bener nyaman, itu Indonesia. Wow. Bareng orang tua. Iya, iya, iya. Iri banget kali ya. Iya, dengar ceritanya kayaknya memang seru banget. Ya, tinggal di Indonesia. Walaupun ada susahnya dikit. Oh, iya. Karena udah sekarang gede, jadi udah bisa paham. Betul, betul. Betul. Wah, ternyata kehidupan WNI yang di Indonesia. di Indonesia kayak gini, guys. Cerita dari Yejin Yeun seperti itu. Tapi kita agak beda sih, sama WNI-WNI biasa yang ada di Indonesia. Apa bedanya? Karena kalau WNI orang Korea, yang ada di Indonesia, mereka kebanyakan gak bisa bahasa Indonesia. Dan kebanyakan gak punya banyak temen Indonesia. Tapi bergaulannya sama orang Korea. Iya, iya, iya. Karena komunitas orang Korea di Indonesia sangat besar dan kuat guys. Jadi, suka berkelompok. Dan sekolah pun kan ada sekolah Korea. Kebanyakan orang tua Korea, mau anaknya itu belajar di sekolah Korea, biar dapat budaya Korea, belajar bahasa Korea gitu. Kayaknya Mami Papi nya, jadi lebih cerdas deh kayaknya. lebih luas pikirannya. Iya, iya. Mereka lebih open-minded sih. Karena Mami Papi kita sendiri pun, mereka suka orang Indonesia. Oh iya. Dan teman-temannya semuanya orang Indonesia. Betul, betul. Oh iya, iya. Kita panggilnya kakak atau tante. Orang tua itu penting banget ya. Haru ke anaknya. Betul, betul. Haru banget guys. Haru banget. Kalau emang orang tua kita sama dengan orang tua yang lain, yang maunya kita fokus pelajaran bahasa Korea doang, atau budaya Korea doang, pasti kita juga gak ada, gak dapet kesempatan kayak gini. Betul, betul. Apa gunanya ke negara lain? Ya kan? Aku pengen jadi orang tuanya yang ngejin. Oke guys, cerita hari ini seru banget. Aku belajarnya banyak dari cerita kalian. Oh iya lah. Karena aku juga sering ke Indonesia dan suka banget kan. Jadi aku juga sering mikir kalau aku pindah, atau ya nanti coba tinggal di Indonesia atau yang lain, gimana gitu kan. Jadi aku kemungkinan bisa, aku juga punya rumahnya di Indonesia, dan nanti punya anak juga di Indonesia gitu kan. Jadi aku kayak pengen denger gitu loh. Ya anak-anak yang udah pernah tinggal di Indonesia dari kecil sampai dedek gitu. Aku pengen punya anak-anak seperti yang ngejin. Anak yang baik. Mami, papi, be thankful ya. Iya. Be thankful. Ya kalau gitu, video hari ini sampai disini saja. Dan kita punya video collab di channel Prisela Lidhan Danielia. Oke. Jadi jangan lupa cek. Juga ini. Oke kalau gitu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Oke. Oke. Bye bye.